Hai selamat siang ada yang bisa dibantu aku mau tanya posisiku kan sekarang di Indonesia aku pulang cuti ganti majikan tumis terus aku kan udah tanda tangan kontrak juga terus kontrak baru juga kuda bawa awalnya tuh apa sih Mbak Henry mau jodh deket nomba aku mau sebuli kuping keloro Mbak ya jangan ditiup itu Hendry nya ini kayak gini kayak gini jangan pakai Henry lebih baik itu kamu ngasih pakai Henry jauh ayo-ayo iya terus sekarang hari ini kan bisa aku turun agentku bilang sama aku emang kamu bisa ya ngadepin nanti ke imigrasi Indonesia sendiri terus kalau perlu bantuan orang itu harus bayar kata agentku gitu ya yang aku pertanyain emangnya kalau berangkat lagi tuh nggak bisa ngadep aku nggak bisa ngadepin imigrasi sendiri tak gimana sih bahasanya yurang ngerti duk lah kamu di Indonesia aku disini kau disana lah bagaimana menghadapi imigrasi aku yurang ngerti duk enggak itu yang misalnya agentku tuh ngomong kayak gitu tadinya kan tadinya kan agentku tuh minta duit mis minta duit berapa itu lah katanya minta duit buat imigrasi gitu kan tapi kan semua kan udah dibayarin sama majikanku dia tuh mintanya dua ribu dua ribu lima ratus terus aku tuh nggak mau ngasih akhirnya aku kan ngomong sama majikanku kan terus majikanku tuh marah sama dia tuh kamu tuh minta-minta apa gitu kan udah dibayarin semua sama majikanku lagian juga kan aku nyari majikan sendiri terus dikenalin ke dia gitu loh mis penang ke agentku kan lah aku ini lucu loh do kamu dapat majikan prosesnya agent lain masalah kamu tanyaan ada aku pegangin lu wau bener nggak kecuali kamu ikut proses aku nih kamu pulang Indonesia ada masalah kan aku bisa bisa bantu leh kamu cari nih cari majikan sendiri di agent lain agent lain ngasih masalah kamu tanya aku lah aku yang tau agentmu tak kepertangin go enggak enggak loh mis yang aku aku pertanyain tuh gimana gitu emang bermasalah tuh kalau aku berangkat lagi aku bawa visa gitu kan dari sini terus bermasalah tuh kalau ngadepnya imigrasi sendiri gitu kalau perlu bantuan orang gitu kayaknya maksudnya tuh menjuru agentku tuh kayak menjuru minta duit gitu loh gitu loh mis yang aku pertanyain misi ini kan lebih paham gitu loh masalah gitu kan kan itu permainannya agent mundo kalau anakku enggak ada masalah karena anakku itu bener-bener walau bagaimanapun pulang Indonesia mereka itu tetap masuk PT dan proses medikal terbang ke sini lagi kenapa kita ikut aturan karena kita tidak tahu banyak anak sekarang itu kena sakit tiba-tiba tapi kalau agentmu bilang minta 2500 gak lewat PT mu gak masuk satu hari dua hari di PT mu saya tidak tahu itu bener atau salah kan kita ranahnya beda sayang kalau tempat saya itu ada yang bayar tapi masalahnya dia di Indonesia itu medikal juga nyampe Hongkong medikal juga walaupun kamu dapat majikan sendiri dan itu saya jelaskan di awal enggak kamu pulang terima visa baru bayar enggak jadi anak-anak itu faham ya karena begini loh kan kamu tidak tahu nih petugas imigrasi bisa melepas kamu atau enggak kan mereka biasanya nanyain PT mu apa kalau kamu berani ngengkel ya enggak apa-apa tapi kalau kamu nggak berani ngengkel ya enggak bisa iya waktu dia gitu tapi apakah apakah kamu harus lewat PT sebenarnya enggak perlu kamu mani ngomong karena kamu kan sudah pulang Indonesia bahwa visa baru cuman masalahnya kan kamu tahu sendiri imigrasi seperti apa dong kalau saya enggak tahu ya kalian pastinya lebih tahu kalau saya tidak tahu iya misi ya benar tak pertanyaannya kamu punya nyali enggak kalau kamu punya nyali ya taruh nggak punya nyali ya mundur kalau anak saya saya akan taruh masalahnya kan kamu bukan anak kunduk dan aku enggak punya data apapun tentang kamu siapa kamu kan aku enggak tahu iya benar-benar kecuali kamu nih misalku punya majikan aku mau pulang Indonesia prosesnya seperti apa anak kamu ikut Koko Thomas kamu ikut tanahku ya enggak apa-apa benar nggak le aku pribadi enggak ada masalah sih kamu lewatnya Jakarta atau Surabaya yang penting punya tiket punya visa tapi yes ikut karena kita tidak tahu oknum-oknum yang bermain di sana iya misi jadi jangan-jangan takut kalau saya pribadi ya tapi ingat dengan keras itu punya resiko juga seperti yang teman-teman katakan itu permainannya deh 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 bandara jadi mereka akan ngomong kalau kamu nggak mau bayar ya nggak terbang kan emang tiketmu bener nggak sih iyalah jadi kamu wanitaruh nggak ada masalah pertanyaannya kamu berani nggak kamu nggak salah biasanya pihak imigrasi itu nanyainya gimana sih Duh aku itu bukan pegai imigrasi kecuali kamu anak buahku nih kamu deh bandara dipala kamu telepon aku yuk emigrasinya tak ajak taruh tapi masalahnya kamu tuh bukan siapa-siapakun dok seharusnya kan ejenmu yang harus bertarung dengan kamu bersaap bareng-bareng ya karena dia tuh pengen duit nih sebenarnya sih karena pas pulang kan ya kenapa kamu nggak cari aku kenapa kamu nggak cari aku kalau kamu bilang ejenmu cari duit nih kenapa kamu nggak cari aku bener nggak sih tadinya kan aku pengen telepon misi ini cuman tuh masalah itu bisa diselesaikan sama majikanku akhirnya dia bilang dan berapa sih ngomong sama aku tuh udah kamu nanti bisa selamat tuh sama imigrasi nanti pulang ke sini lagi juga nggak bakal dihitung sama imigrasi gitu kan dan sekarang tuh dia tuh omongannya tuh beda lagi mis ajenku tuh ya udah terserah kamu sekarang aku jelasin kamu bilang mereka bisa menyelesaikan aku dari awal kan bilang kalau aku bisa-bisa kalau nggak nggak ya kalau kamu percaya ngomongan mereka ngomongan nggak percaya ngomongan karena seperti yang saya katakan kalau kamu memang percaya sama aku kamu ikut aku siapapun ngomong kamu nggak percaya lah giliran ada masalah kamu percaya sama mereka terus hanya nyanyi ke aku aku mau ngomongan do iya misi ya ya paham le aku aku pribadi sebagai ejenmu aku akan tarung sama imigrasi selagi kamu tidak salah le kamu salah yu mundur aku bener nggak menurut itu memang permainan tapi le kamu wani le ga wani ya ya mereka berhak atas atas ketakutanmu bener mis bener iya iya kan yang aku aneh tuh kamu kenal aku kamu bilang nggak berani telepon aku karena ejenmu bertanggung jawab le kan yu lucu tuh enggak maksudnya tuh majikanku kan ngomong sama ejen gitu loh mis majikanku akhirnya bisa nyelesaikan gitu kan akhirnya udah nggak apa-apa ya udah kamu pulang gitu kan dia juga takut kan sama majikanku terus ya udah aku pulang gitu kan terus sekarang mau berangkat lagi di kayak giniin lagi beda lagi omongannya iya kan aku bilang tadi nondok kalau seseorang A ya kalau B ya B iya dari awal aja pelin-pelin kamu ternyata masih ikut dia ini urusanmu nondok kalau Miss Yuni nih kalau berpikir tentang bisnis aja ngapain aku harus ngangkat teleponmu karena yang sebenernya yang di ejen itu anakku tapi kan aku bilang kalau aku nggak takut apalagi kalau datamu ada di aku nggak usah takut menurutku sih iya Miss ya udah makasih banyak ya Miss ya makasih banyak ya makasih banyak waktunya juga makasih informasinya walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apakah bayar gini loh mbak memang bener yang dikatakan mbaknya ini yang dikatakan ejennya itu benar tergantung kamu di emigrasi bisa lepas apa enggak tapi kalau kalian pulang Indonesia itu adalah resiko kalian untuk bayar atau tidak itu resiko ada di kalian bener nggak sih tapi kalau di tempat saya kalian tuh disuruh medikal di PT-nya jadi kalian tuh disuruh medikal di PT-nya kalau telpon masuk nih halo 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 halo